Yang masih di Kebahagiaan Baru ini sebetulnya tidak perlu terjadi. Saya sepakat dengan Betul Akbar tadi. Misalnya kita lagi berjibaku dengan pandemi, tiba-tiba agak seperti ini, yang seharusnya tidak perlu terjadi. Karena apa? Karena sesuai dengan masukan yang diberikan oleh Dewan, saya baca berulang kali ini. Sebetulnya, masukan yang bagus nih Pak Lepi, bahwa Dewan pun, khususnya di Komisi 1, sudah dalam perspektif bahwa apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi masukannya itu adalah, bukan lagi berdebat tentang ibu kota provinsi, bagaimana kedudukan Provinsi Kalimantan sebuahkan sebagai penyangga ibu kota negara-negara di Kalimantan. Saya juga punya Pak Lepi, Pak Lepi, Pak Lepi, Pak Lepi Kota, juga anggota Dewan dari provinsi dan juga kota banyak masih. dan Bapak-Ibu sekalian yang berhadir kepada ruangan ini. Jadi menarik tema yang terangkan hari ini, dan ini sepertinya kita dicubit kota banyak masih ini. Tapi empat kena yang harus di kota paham ini, empat kerasan, sebuah kota itu bisa dipindah atau dihadap. Dan ini kita coba lihat, tapi bagaimana kota banyak masih dari panjang baru ini. Alasan yang pertama adalah, kota itu sebagai nomor satu. Jadi ibu kota itu adalah hidup dari kota-kota masih sekaliannya. Kemungkinan yang kedua adalah, kesesapakan teknologi. Kesesapakan teknologi. Nah ini banyak yang terjadi. Jadi ada contoh, misalkan, dolar lakukan itu secara sepihak memindah di kota-kota. Ibu kota menyatakan di kota-kota selama di kota-kota selama di kota-kota selama di kota-kota. Itu sebenarnya ini pekerjaan pampahan yang tidak perlu sebenarnya. Yang harus kita lakukan di Kalimantan Selatan. Tapi mau tidak mau, karena ada penyuntupan tadi, maka kita harus berpikir bersama-sama dan melawan gitu ya. Nah yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita membangun kota Banjarmasin dengan konsep yang lebih baik lagi ke depannya. Ada beberapa hal yang harus kita carikan solusi bersama, yaitu bagaimana Banjarmasin ini didukung oleh kabupaten, kota di sekitarnya. Ini yang tidak berjalan saat ini, yaitu yang menyebabkan kenapa kompleksitas permasalahan kota Banjarmasin itu semakin tahu semakin meningkat. Jadi Banjarmasin ini tidak bisa dia berdiri sendiri. Karena tadi, luas wilayahnya kecil, jumlah penduduknya sangat besar. Dia harus didukung, didopak oleh kabupaten di sekitarnya. Nah, kita sepakat bahwa nilai secara tidak boleh dilupakan. Maka, kita harus menerupakan kota Banjarmasin betul-betul sebagai kota pusakanya Kalimantan Selatan. Dan itu menjadi nilai historis yang harus kita pegang terus-menerus, apalagi kita banyak memiliki kata-kata filosofis yang begitu kuat. Di tempat kita ada Rungi Rahayu, Kemudian ada Kayu Baimbay, ada Wajah Sampai Keputu. Hal-hal itu adalah menyatukan kita. Gimana salah satu sebuah kota itu dijadikan tempat sebagai induk semua wilayah adalah persatuan. Kota Wajahmasin ini adalah wilayah yang mempersatukan seluruh Banua. Itu. Jadi, maka kita harus...